Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara analis politik carta politika, Yunarto Wijaya mengatakan penegasan Jokowi sebagai presiden bukan ketua partai bisa saja mengarah kepada identitas presiden sebagai pemimpin koalisi politik di pemerintahan yang juga bisa mengambil keputusan. Memang ketika berbicara menjadi seorang presiden bahwa dia bukan ketua partai harus diingat. Ada dua identitas yang dimiliki oleh seorang presiden. Dalam konteks kenegaraan, bahkan tiga ya. Konteks kenegaraan dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan dalam konteks sistem presidensial yang kemudian membuat sebuah koalisi di dalamnya, beliau juga adalah ketua koalisi. Itu yang juga kemudian bisa diartikan apakah penegasan sebagai seorang presiden itu kemudian berbicara mengenai beliau dalam arti yang lain. Menjadi ketua koalisi yang kemudian mungkin di PDI Perjuangan tidak bisa mengambil keputusan karena Pak Jokowi hanya seorang kader. Tapi dalam konteks partai-partai lain, beliau adalah atasan secara koalisi politik ya. Itu yang menurut saya menjadi menarik untuk kita bahas karena memang terlepas apapun kejadian di panggung belakang, harapan kita semua, pemilu dalam proses pencalonannya ataupun dalam konteks pemilihan di hadapan masyarakat nanti, itu harus kemudian menghormati independensi dari hak masing-masing institusi atau individu. Ketika proses pencalonan, itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada partai. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan ketika dalam pemilihan langsung nanti, itu juga hak yang dimiliki oleh individu, tidak boleh juga diintervensi oleh partai apalagi pihak-pihak lain.